Intro Safi Hernandez Menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar setelah Dezong kembali ke squadnya musim ini Pasalnya bersama Frankie Dezong, Barca tak sekalipun mengalami kekalahan Dari 10 laga musim ini, dengan 8 kali sukses meraih kemenangan dan 2 berakhir dengan hasil limbang Lantas, apa yang membuat Frankie Dezong nampak spesial Dan mengapa dirinya dinilai telah menyamai Johan Cruyff Mari luangkan waktu musik jenak Menikmati sugan terbaik dari seorang maestro lini tengah Frankie Dezong Yang dampaknya sangat besar di tim Katalan Media Spanyol Sepakat, Frankie Dezong adalah salah satu pemain paling menonjol di FC Barcelona pada minggu akhir pekan lalu Saat squad Katalan, sukses meraih kemenangan atas tamunya Atletico Madrid Memang, dalam laga itu Barca hanya menang dengan skor tipis 1-0 Lewat gol semata wayang dari Joe Vali Tapi di luar skor tersebut, Barca mungkin layak menang lebih dari itu Jika melihat dominasi yang ditunjukkan oleh lini tengah tim Barcelona Setelah squad Xavi Hernandez mendapatkan banyak kritikan di beberapa pekan terakhir Kembalinya Frankie Dezong Dan Petri dari Cedera memang membuat lini tengah Barcelona kembali ke bentuk permainan terbaiknya Terkoso saat kita melihat bagaimana Petri, Gudogan, dan Frankie Dezong bermain bersamaan Tiga gelandang tengah Barca tersebut Sukses paling melengkapi dengan Petri dan Gundogan lebih ke depan untuk mengkreasikan serangan-serangan Barcelona Dan Dezong menjaga kedalaman sekaligus menjadi penghubung antar lini tim Braugrana di laga kontro Atletico Kita bisa melihat betapa elegan Frankie Dezong dengan bola Ia membawa bola dengan sangat tenang dari bawah ke depan Membagi bola ke Petri atau Gundogan dan menjalankan tugas tambahan Sebagai pelindung para pemain belakang Barcelona Lihatlah salah satu momen krusial berikut ini Melihat Crisman yang terbebas di dalam kotak penalti Dengan gerakan cepat Frankie Dezong bisa menutup salting dari Crisman yang sangat berbahaya Kegawang Inakipena Terima kasih telah menonton! Jika kita melihat kombinasi Frankie Dezong, Petri, dan Gudogan Maka jelas Dezong memiliki tugas yang lebih bertahan atau lebih ke dalam dibandingkan kedua pemain lainnya Tapi lihatlah walk rate yang ia capek Di laga kontro Atletico Selain memiliki dominasi bola dengan 104 sentuhan Dirinya juga memiliki akurasi umpan hingga 94% Dengan 1 clearance, 2 block shot, dan juga 3 intercept Yang membuat dirinya nampak menonjol dalam hal membantu Barcelona memenangkan lini tengah Diakui oleh rekan 1 tim Kembalinya Frankie Dezong Sejak cedera pergelangan kaki yang ia alami Dinilai telah membuat banyak pemain Barca lainnya merasa senang Pasalnya ia adalah pemain yang cerdas Yang membuat tiap pemain merasa nyaman berada di sekitarnya Seperti yang dikatakan oleh Petri Sedangkan Kanselo Tak ragu untuk menyebut jika Frankie Dezong adalah salah satu pemain terbaik yang pernah bermain dengan dirinya Sesaat menikmati saat Frankie Dezong ada di samping saya Di lapangan dan saat dia tidak ada Saya sangat perindukannya Saya ingin mengatakan Sesuatu tentang Frankie Dezong Dia salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat di posisi itu Ketika dia bermain Dia membuat perbedaan yang luar biasa Dan kami senang dia kembali Mengikuti Jejak Kruf Pada tahun 1973 Barcelona Kedatangan sepak bola Belanda Johan Kruf Sosok yang kemudian Menjadi pemain dan pelatih yang meninggalkan Jejak yang akan selalu dikenang di Barcelona Beberapa dekade setelahnya pada tahun 2019 Klien yang lain dari Belanda datang ke klub dengan tujuan menjadi sosok penting di tim belah Ukraina lainnya Ia adalah Frankie Dezong Dan sejak bergabung ke Barca dari Ayak Dezong sukses jadi pemain yang tak terkentekan di lini tengah Laga Barcelona kontra Atletico Madrid sendiri Akhirnya menjadi laga ke-139 yang Dezong mainkan di Barcelona Dimana menariknya Itu membuat sosoknya sukses menyamai rekor pertandingan dari Johan Kruf Di FC Barcelona Sekedar info tambahan Pada musim pertamanya bersama Barca Johan Kruf menunjukkan bakatnya yang luar biasa Dan memimpin tim belah Ukraina mereklar Liga pertama mereka Dalam 14 tahun ketika mereka merebut mahkota domestik pada tahun 1974 Sebaliknya Frankie Dezong Harus menunggu hingga musim ketiganya Sebagai pemain belah Ukraina sebelum mendapatkan gelar La Liga Kedaftar penghargaannya di musim lalu Dezong dan Safi Dalam wawancara baru-baru ini Gelendang Barcelona Frankie Dezong Berbagi wawasannya tentang bekerja di Barcelona Di bawah Safi Hernandez yang Yanile Telah meningkatkan kemampuannya sebagai seorang gelendang Seperti kita tahu Safi adalah gelendang legendaris terbaik di era-nya Yang memenangkan segalanya Dan menjadi tokoh utama di balik cikit taga Barcelona yang terkenal Mendapatkan banyak ilmu dari Safi Membuat Dezong tak ragu untuk menceritakan Apa yang telah Safi berikan kepada dirinya Saya pikir Dia adalah pelatih yang baik secara taktis Dan dia fokus pada berbagai hal dan detail Sebagai mantan gelendang Dia memiliki detail yang dapat membantu Anda Dan ketika Anda menonton video bersamanya Untuk menganalisis tembakan tertentu Dia membuat Anda memperhatikan berbagai hal Dan memberi Anda nasihat yang baik Saat ini sendiri Frankie Dezong telah menunjukkan performa terbaiknya kembali Paling tidak di dua laga terakhirnya Ketika tim Catalan bermain menghadapi FC Porto Dan juga laga kontra Atletico Madrid Ketika hubungannya dengan Gudogan dan Pedri Sekil lagi menjadi kekuatan yang menakutkan Di tim Barcelona musim ini Dan dengan beriring waktu ketikanya bermain bersama Kami pikir Bersa bisa mendominasi tim manapun di lini tengah Tinggal masalahnya Apakah Salfi mampu memanfaatkan dominasi tersebut Menjadi sebuah serangan-serangan yang efektif Untuk menjobol gawang lawan Itulah yang kini harus dikerjakan Salfi Selain tentu saja Meningkatkan mentalitas tim yang kurang di awal musim ini Ya jadi itulah Cerita dibalik aksi luar biasa Frank Rizong yang tampil menawan Sekembalinya dari citra panjangnya Terima kasih telah menonton